Hai Sobat Investor selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas token BUMUM ya token yang lagi viral banget nih banyak yang minta saya untuk membahas token ini dan ini adalah token yang asli Indonesia ya kita jangan cuman beri token-token dari luar negeri doang tapi kalau bisa kita juga bisa untuk mendukung proyek-proyek yang ada di Indonesia ya selama proyeknya itu bagus kenapa enggak ini adalah pembuat dari BUMUM ya CEO nya adalah Rian seorang blockchain entusias sosioprenur dan ramah terhadap lingkungan ya eco-friendly mindset dan Adia sebagai CSMO dan ada Dian sebagai CFO lalu ada Happy sebagai CMO dan Zaki sebagai COO dan Dito sebagai CTO Dito kalau ini teknologi nerd ya kemungkinan dia ini yang membuat protokol di BUMUM ini tapi mereka semua adalah tim ya yang tentu saja berperan penting dalam bagiannya masing-masing nah segala seluruh ini kenapa BUMUM itu sekarang sedang viral nih 3 token yang paling viral sekarang salah satunya adalah BUMUM dan ini adalah situs luar negeri yang artinya sebenarnya sekarang BUMUM itu bukan cuman viral di Indonesia tapi juga viral di luar negeri sobat investor ini statistiknya BUMUM itu di rilis di tanggal 5 Juni tahun 2021 ya dengan simbolnya BUMN dan berada di networknya Binance Smart Chains dan ini harganya sudah naik gila-gilanya sejak pertama kali di launching ini data terlama itu di tanggal 18 Juni BUMUM ini saya lihat masih belum ada ya di coinmarketcap coba kita lihat di coinmarketcap kalau kita searching BUMN nih masih belum ada ya begitu juga di coingeek tuh kalau kita searching BUMN tidak ketemu jadi sepertinya perjalanan BUMUM di dunia kripto itu masih panjang ya karena sebuah kripto akan jauh lebih dikenal ketika sudah launching di coinmarketcap atau juga di coingeko dan ternyata BUMUM juga sudah memiliki beberapa sosial media ya salah satunya adalah Instagram yang sudah memiliki pengikut yang cukup banyak sebanyak 1198 pengikut mengingat ini baru di launching satu bulan yang lalu ya ini posting terlamanya itu di tanggal 6 Juni launchingnya juga ini tanggal 5 Juni dan baru membuat posting pertama di Instagram tanggal 6 Juni dan sekarang posting terbarunya 15 jam yang lalu ya ini tanggal 9 Agustus nah sekarang kita lihat nih apa sih BUMUM dan proyek apa yang ditawarkan mari kita bahas bersama-sama ya ini adalah situs resminya bumun.io nah di state ya bahwa bumun itu adalah ECO living token yang mendorong kita untuk memiliki gaya hidup yang sehat dan ramah lingkungan nah maksudnya apa nanti kita sampai disitu tapi kita bahas dulu pelan-pelan nih apa yang terdapat di situs resminya BUMUM ini dinyatakan dalam situs resminya bahwa BUMUM itu sekarang sudah memiliki 5.856 holder masih belum terlalu banyak karena ya wajar karena ini proyek di Indonesia dan baru saja launching bulan Juni kemarin jadi belum ada 2 bulan dan tentunya angka 5.000 ini juga bukan jumlah yang terlalu kecil ya dengan circulating supply sekarang mencapai 661 triliun token ya tapi ternyata sudah di burning sebesar 338 triliun token ya kelihatannya bahwa sebenarnya supply totalnya itu adalah 1 quadrillion token dan dalam beberapa minggu saat ya ternyata sudah mem-burning sebesar 338 triliun token ini gak main-main ya burningnya hampir separuh sendiri dari semua total tokennya nah kita lihat ya menurut BSC Scan total supply itu memang 1 quadrillion token karena disini transfernya juga cukup banyak dan sudah bisa diperdagangkan di pancake swap versi 2 ya kedepannya akan dikembangkan sebuah aplikasi yang ada di Android dan tentunya juga di iOS untuk mengatur token dari BUMUM ini tapi sepertinya masih coming soon ya dan wajar saja karena masih baru dan tentunya masih terus berkembang kita lihat saja dalam beberapa waktu kedepan kita berharap agar aplikasinya segera launching agar kita juga bisa mulai memanage token BUMUM kita ya dan sepertinya juga akan dihubungkan dengan pancake swap juga disini kita lihat ada gambarnya pancake swap statistiknya masih dalam proses sepertinya kata mining nya masih kosong mining poolnya kosong dan token collector juga masih Kosong nah kita bahas mengenai proyek dari BUMUMUM murim token adalah proyek untuk individual atau perorangan yang mendedikasikan hidupnya untuk menciptakan lingkungan yang eko-friendly bagaimana hubungan antara kehidupan yang ramah lingkungan dengan sebuah token kripto nah kita lihat di disini pertama adalah recycle ya BUMUN menargetkan untuk menciptakan reward bagi orang-orang yang memiliki mindset ramah lingkungan dengan cara mendaur ulang sampah yang dapat ditukar menjadi BUMUN token ya jadi nantinya ada BUMUN warehouse yaitu gudang untuk melakukan daur ulang sampah dan ketika kita mendaur ulang sampah kita ke BUMUN warehouse itu akan diberikan reward berupa token BUMN nah targetnya itu agar menciptakan kesimbangan ya dan BUMUN juga tetap berencana untuk terus memberikan donasi untuk lingkungan BUMUN sudah bekerja sama dengan beberapa institusi ya seperti solar energy company kita cek disini memang ada beritanya nah ini menurut suara.com saya cek bahwa BUMUN sudah bekerja sama dengan solar kita nah solar kita sendiri adalah perusahaan penyedia solusi energi surya yang fokus di sektor residensial atau perumahan yaitu solar panel ya di sini juga disebutkan bahwa BUMUN merupakan startup yang berbasis pemanfaatan teknologi blockchain internet of things dan artificial intelligence kita lihat dulu ICO nya ya ini masih dalam tahap pre-sale ternyata sobat investor yang mana pre-sales nya itu berakhir sampai 1 Desember tahun 2021 di launching tanggal 4 Juni ya dan ternyata langsung menjalankan initial burn atau burning pertama kalinya itu di tanggal 15 Juni yang mana tadi kita lihat ya udah sekitar 300 triliun token yang sudah di burn caranya kita mendapatkan tokennya bisa melalui pancake swipe lanjut melalui infonya kita lihat di sini auditnya masih coming soon jadi masih belum di audit ya tentunya ini menjadi sesuatu yang dipertimbangkan juga sebelum membeli token BUMUN sekarang kita lihat roadmap nya roadmap nya tanggal 5 Juni itu di launching ya dan membakar token nya sampai 24% dari total supply nya pre-sales nya sampai 1 Desember tahun 2021 dan sementara itu bagian tim yang lain fokus untuk menjalankan dan kerjasama dengan institusi yang lain ini bulan Juni ya bulan Agustus roadmap nya adalah listing di top player exchange tapi seperti masih belum ya karena masih belum listing di coin gecko atau juga coin market cap kita lihat saja dalam beberapa minggu depan siapa tahu udah listing nanti kalau udah listing di coin market cap nanti akan saya coba bahas lagi dan menyelesaikan project garbage mining atau mining sampah akhirnya sedang mendaur ulang sampah dan akan diberikan reward berupa token BUMUN itu menurut saya bagus sih jadi membuat nilai dari sampah yang kita punya daripada dibuang dan menjadi pencemaran lingkungan mending didaur ulang saja dan mendapatkan token BUMUN tentu saja membuat burn rutin dan menanam tanaman nah sedangkan di roadmap bulan Oktober berencana untuk memperbesar tim dan membuat garbage mining drop location yaitu lokasi-lokasi dimana kita bisa menyetorkan sampah kita untuk didaur ulang di tempat-tempat tertentu dan berencana untuk menjalin kerjasama dengan lebih banyak influencer next roadmap di akhir tahun 2021 sampai dengan kuartal ketika tahun 2022 berusaha untuk nge-listing di exchange yang lebih banyak tahap 2 dan meresmikan kantor BUMUN memperluas kerjasama dengan institusi yang lain mobile apps enhancement meningkatkan aplikasi mobile yang sekarang masih belum dirilis semoga saja sebentar lagi dirilis oke ini adalah makernya jadi sejauh ini proyeknya cukup menjanjikan ya tapi ada downside nya juga karena BUMUN ini adalah proyek yang masih sangat awal sobat investor masih sangat baru sekali selain itu juga masih belum di audit jadi masih belum jelas keabsahan dari token BUMUN ini dan yang lebih penting lagi masih belum listing di coinmarketcap dan juga coingeco kesimpulannya apakah BUMUN itu layak untuk kita investasikan tergantung dari kita sobat investor kalau kita yakin bahwa kedepannya proyek ini akan terus berkembang maka sekarang adalah waktu yang sangat bagus untuk mulai membeli karena sekarang masih tahapnya pre-sale dan ketika ternyata nanti proyeknya berkembang tentu harga dari token BUMUN itu akan semakin melambung tinggi ya tapi bagi sobat investor yang masih belum yakin mending hati-hati juga karena auditnya masih belum juga masih banyak proyek-proyek yang masih belum terlaksana seperti ini aplikasinya masih belum ada terus juga miningnya masih kosong dan juga dampak dunia nyatanya masih belum ada ya oke segitu dulu pendapat saya tentang BUMUN ini bagaimana pendapat kalian? tuliskan di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini dan bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Slam Invest dan jika kalian memiliki request, coin apa yang ingin dibahas selanjutnya tuliskan juga di kolom komentar semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya ya mohon untuk tetap melakukan penelitian kalian sendiri sebelum melakukan pembelian atau penjualan coin apapun oke cukup sekian video kita kali ini stay smart, salam investasi